Kita ke Jawa Timur, 5 makam wali Songo merupakan Jawa Timur memiliki objek wisata religi yang potensial karena terdapat 5 makam wali Songo yang selalu menyedot perhatian wisatawan lokal maupun domestik untuk berziarah. Produser lapangan CNN Indonesia, Angga Putra, mengunjungi makam para penyebar Islam di Nusantara tersebut dan merangkumnya untuk Anda. Lamongan, Jawa Timur, kota yang berjarak sekitar 46 km dari Surabaya ini adalah tempat dimakamkannya Sunan Derajat, salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Raiden Kosim adalah nama lahir dari Sunan Derajat. Sebutan Sunan Derajat diambil dari pujian masyarakat kepada Raiden Kosim yang gemar berderma kepada masyarakat sekitar sehingga mampu meninggikan derajat hidup warga desa. Karena suka menolong orang yang tidak mampu pada waktu dulu, istilahnya beliau tidak makan sebelum masyarakat itu makan. Dalam perjalanan dari gerbang utama menuju makam utama, terlihat beberapa pesan dakwah yang disampaikan Sunan Derajat semasa hidupnya. Semuanya memiliki nilai untuk berbagi dengan sesama. Tak jauh dari lokasi makam, berdiri masjid yang menjadi tempat pertama Sunan Derajat untuk berdakwah di wilayah Lamongan. Desain masjid ini menunjukkan akulturasi budaya yang dilakukan oleh para wali dalam menjemarkan Islam. Meskipun telah dipugar pemerintah pada tahun 1993, wujud masjid ini masih sama seperti aslinya. Perjalanan yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata ini pun berlanjut, 60 km ke arah barat menuju kota Tuban, tempat di mana makam Sunan Bonang berada. Sunan Bonang merupakan saudara kandung dari Sunan Derajat. Keduanya merupakan anak dari Sunan Ampel. Raden Maulana Magdum Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang merupakan salah satu dari sembilan wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau menyebarkan dakwahnya di daerah Tuban, Pati, Madura, bahkan hingga Pulau Bawaan yang jarang disentuh oleh para wali. Dalam menyampaikan ajaran Islam, beliau selalu menggunakan tradisi yang bisa dipahami oleh masyarakat. Salah satu karya yang sangat terkenal dari Sunan Bonang adalah lagu Tombu Ati atau Obat Hati. Sunan Bonang terkenal sebagai wali yang menyebarkan agama Islam melalui karya seni. Selain Syair Tombu Ati, masih banyak karya lainnya yang diapresiasi masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Sebenarnya yang menarik dialah pencipta gending dandang gulau. Yang dandang gulau itu pupuhnya 10 biasanya dan itu selalu berisi tentang nasihat, pesan-pesan moral. Dalam desain makam para wali, terdapat ciri khas yang sama dengan bangunan umat Hindu, yang disebut tiga perundak gapura. Bangunan yang disebut juga tiga gerbang ini terdiri dari Joglo atau Gerbang Luar, Gerbang Tengah, dan Gerbang Jero. Sementara desain cungkup atau bangunan utama makam juga mengadopsi tradisi rumah Jawa dengan atap seperti gunung yang disebut Joglo. Satu tradisi lagi yang masih dipertahankan masyarakat Tuban sejak zaman Sunan Bonang, yakni tradisi pembagian bubur suruh sebagai takjil saat berbuka puasa. Setiap sore hari di selama bulan Ramadan, masyarakat kota Tuban ramai mengunjungi pelataran masjid Sunan Bonang di kota Tuban untuk mengambil bubur suruh yang merupakan pengenangan khas di masjid ini. Allah Putra, Tuban, Jawa Timur.